Dito, nanti kalian akan ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Dan hari ini coy Cep, mau ngapain? Mau makan sih Enggak, kok makan sih Cep Tadi nasib ada ngapain? Buang apa ya? Tapi gapapa, kalau lo mau makan lagi Gue ajak ke tempat yang lucu nih Karena sesuai dengan kebutuhan lo Warteg bahari Oh bukan ya? Ini museum Tapi namanya sama cuy, museum bahari Iya gak sih? Kalian kan kalau biasa makan warteg Gue juga sering makan warteg tuh selalu namanya bahari Kenapa begitu? Kan ada juga warteg barokah Soalnya gini Karena kan warteg tuh kan dari Tegal Tegal itu di pesisir pantai Pantai itu identik sama bahari Jadi di dalam ada ini Orek tempe, sayur lode ada Terus Gila 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 Jangan didengerin Lo tanya orang Belanda beneran aja di akhiratnya Gila 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 di dalam, karena di dalam tuh estetik coy selain juga banyak peninggalan sejarah kita bisa belajar, tapi di dalam juga estetik bisa foto-foto ala instagramable ala anak muda pokoknya kalian kalo untuk yang ingin mengenang masa lalu cobat museum jangan buka instagram terus cari foto-foto di paling bawah, jangan siapa tau ada mantan bokap lu di museumin iya ga ya? kangen nih gue coba nih mantan nenek kali ini kan udah lama banget siapa tau ada, iya kan? jelaci penasaran? ada apa aja di dalam? let's go Assalamualaikum izin ke dalam enak kan? aku ga bayar tiket disini bayar tiketnya di dalam di tangan dulu coy ini bener mau makan nih berarti ya iya mau makan ga makan kan sekarang yang harus cuci tangan jadi museum bahari itu ada di daerah Jakarta apa ini coy? utara tepatnya di daerah pasar ikan ya? itu jalannya jalan pasar ikan di penjaringan daerah penjaringan terus ini adalah gate masuknya sebelum kita ke dalam kita beli tiket dulu tapi karena tadi kita udah dibeliin jadi kita tinggal masuk aja ya ampun eh Tony foto dulu foto dulu foto dulu cekrik 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 asli ya temen temen semua cuy nih kita baru masuk aja udah ngeliat semacam kayak teras kayak pintu pintu khas jaman belanda dari kayu yang gede-gede cuy itu mencerminkan bahwa orang orang jaman dulu itu memang besar-besar gak kayak berarti kita anak modern cuy itu dia udah dimodip udah diceperin eh Lamborghini aja pendek iya mahal tuh suka aku belajar iya anak jaman dulu cuy Lamborghini pendek mahal Ferrari mahal iya kece-kece kan unicorn juga gede mahal hahaha tapi kalau masalah gitu cek kalau kuda juga yang tinggi yang mahal cuy iya gak mesti pendek iya eh unicorn mahal cuy unicorn kecil gak ada lagi malahan cuman dongeng tuh guys kalian tuh bisa banget foto-foto disini tiktokan disini iya asli keren banget tuh guys ke foto lagi gede foto ini bener-bener luk keren sambil nanti kita belajar masuk ke dalam ya ada apa aja cuy let's go hahaha tadi kita udah selesai foto-foto udah selesai bikin tiktok juga dan sekarang saatnya kita periksa ruangannya ada apaan aja let's go dan ini kita udah sampai di ruang biota laut cuy berarti ini isinya semua tentang yang ada di dalam laut hewan ewan 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 makhluk hidup ya iya makhluk hidup ya makhluk hidup ya iya langsung aja kita masuk ke dalam ini karena kita mainnya ke museum bahari jadi semuanya serba yang ada di laut dan di kapal ya dan ini juga kata masnya tadi ini selain menyimpan eee apa namanya hewan-hewan yang ada di laut cuy ini juga ruang penyimpanan jadi banyak-banyak banget barang-barang yang bekas-bekas di kapal bekas-bekas TNI gitu iya cuy wah ini nih ini Gary ini apa itu Gary di Spongebob si..apa oh iya iya siput-siput molusca apa yang lendir-lendir itu kalau yang di sini apa ya Sipat dia sipat ada yang tau gue pernah denger sih sipat mah ikan bro sepat sepat itu mah ketek lo oke sepat lihat both of gitu tapi ini benerannya guys ini semua yang ada di sini itu asli ya ini kerang-kerang ini si pungsi doang laut ada bintang laut juga dan ini visual terumbukarang yang beneran ini kerangang kerangingerang kerang marah dan ini ada oh ini ikan asli nih cuy ya oh ini kayaknya kalo di goreng apa cuy ini udah lama ini udah lama, bentuk aja udah pucet-pucet tapi emang warnanya putih sih ini emang warnanya putih, jadi ini ikan-ikan yang diawetkan supaya bisa kita lihat ini juga tadi gue udah tanya sama emasnya ini penyu-penyunya asli asli guys iya yang buat nadi banyu ini memang sudah mati kemudian dia di isi badannya tuh isi perutnya dikeluarin cuy dijahit lagi terus diawetin tuh biar kita bisa belajar iya bener-bener biar tau ya dan ini ada beberapa alat-alat peninggalan jaman sejarah jaman, kayaknya jaman belanda juga ini apa namanya foto-foto dan juga barang-barang peninggalan TNIAL wii skuy kita cek lagi cuy ada apa lagi lu masih banyak masih ini luas sih cuy gue kaget ini gedung zaman belanda untuk penyimpanan rempah-rempah untuk dirubah sama orang Indonesia gak dirubah kayaknya memang gini tapi maksudnya tempatnya gitu isinya diperuntukkan untuk museum untuk menyimpan barang-barang biota laut dan museum bahari tapi aslinya gedung ini dari jaman belanda tempat penyimpanan rempah-rempah yang diperdebatkan yang orang luar negeri itu kan kalo ke Indonesia memang pengen ngambil rempah-rempah jaman portugis semua pengennya ngambil rempah-rempah yang ada di Indonesia gede banget ini ini perahu ini perahu ya ini bukan kapal kan tapi gede-gede banget ini perahu apa aja nih mas ini perahu-perahu kalau tradisional dari beberapa tempat di Indonesia salah satunya ini ada yang dari Jawa Barat ini dari Cirebon ini Cirebon ini dari Indramayu oh Cirebon sama Indramayu kan deketan emang desainnya jadinya mirip ya tahun berapa ya mas kalau ini sekitar tahun 90an dan 2000an itu dihubahkan termasuk 2000an ya 90an ya sekarang kalo misalkan kita kesanapun masih ada perahu-perahu seperti gini ini unik nih cuy nah ini ini sih yang mencuri pandangan mata dari tadi ini keren banget ini dari mana? ini kayaknya ini deh bener gak? gue mau tebak ini dari Papua oh iya bener banget dan ciri khas beda dan modelnya beda banget cuy kalo yang lain kan lebar kan supaya muatannya kayak bisa nyamping-nyamping gitu oh ini engga lu muatannya bejejer nih belakang ini khusus rempahan nih khusus rempahan sendiri lah ya ini sendiri emang enggak satu laris ini cadiknya ya cadiknya gede banget ya lebar sekali loh ini tapi ini satu ya? iya cadik tunggal wah cadik tunggal seru banget ih ini bisa mengenal perahu-perahu jaman yang udah lama udah gitu bisa mengenal budaya-budaya asli Indonesia juga nah kalo ini kapal apa nih mas? kalo ini cadik nusantara cadik nusantara sama dengan cadik tunggal juga oke pernah dipake salah seorang cloud namanya Evendy Suleiman berlayar sendiri dari Jakarta ke Brunei keren banget liat tau lainnya dia gak kepikiran takut kenapa-napa terus dia harus lapor sama siapa gitu kan tapi ini si Oji mana? temen saya yang rambutnya kayak mangkok mana ya? mana ya? mana ya? ih ada bunyi doang dipanggilin orang gua deneg-degan aja ini bukan masalah begitu cuy ini kan suasannya kan begini gua takut lu ilang ini unik-unik cuy siapa tau ada Popeye dalam gua lagi nyari Popeye cuy oh iya Popeye Zipul Laut ya bapak kurang satu koleksi perahunya Popeye ya pak iya tolong disediakan oke kita liat liat-liat lagi yang ada di luar ada apa lagi Ong? ini kapal api kapal api kita ke mana lagi nih pak? ke atas sih ke atas sini ada diorama sejarah cuman kayaknya lampunya belum dinyalain saya nyari temen dulu ya buat lampu ruangannya lampu ruangannya iya kita tunggu disini dulu iya disini dulu ya oke ruang diorama ini kita keep roll aja langsung aja gimana semuanya apa? takut ada lampu durasi enggak ini masalahnya museum tutup jam 4 tinggal sengaja yaudah 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 kan ada lampu kita kan? iya ntar kan kok bilangin abangnya kalo dateng sini kita udah duluan ke atas ya tak kasih tau aja oke kenapa? ini kok udah nggak? ong iya tunggu aja udah kan ada lampu ini apa sih? guys jadi kita ke ruang diorama diorama haus jadi kita ke ruang diorama gue nggak tau isinya apaan tadi yang apa nih? nih tuh oh ini ruang diorama cuy yaudah cuy ya cuy lu megang ini gue cuy iya cuy iya cuy senggol adik gue nggak omong tadi pakai senggol 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 ini ada cuci pakai debuknya cuy jangan ketawa-tawa cuy ini kayak lemah의 walaikum assalamualaikum 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 woleh ide banget sih HEAAAAA AWWWWWWWWWWWWWWW DICKI ini mau mangga mesiumnya udah ga ikut kita ye lu macam lu haji cuy lu Bukan masalah begitu, ini udah jam 4, kita tinggal, eh setengah 4, tutup jam 4, setengah jam lagi Udah gitu kita harus ke menara Kita yang penting Awalnya Stabil lagi Tuh Tunggu Tunggu lagi Tunggu lagi Tunggu lagi Ini semua agama cuy ada cuy Oh iya Tuh Agamawan Hindu Ahmad Ibnu Majid Tanya cuy Lita nya mana Ya Allah Bercanda, bercanda, bercanda Aduh gue ngeri Gue takut kalau malam-malam pada bangunan aja cuy Iya tiba-tiba ngomong siang-siang maling sing Dia kayak nyebut ngobrol Kuat juga dia siang-siang maling sing Enas Gue rasa ngobrol cuy Tunggu lagi Tunggu lagi gak boleh bercandain, gak boleh bercandain ya Allah Tunggu lagi macam-macam Allah Gue dekat-dekat yang asli ini Bener-bener bro Ini apa ini udah dulu Spice Intercontinent Oh di situ cuy Jangan main kalem Ini tangguh Lu udah nyampe sini, liat Tangguh cuy Assalamualaikum Cuy udah cuy Eh cuy Kita pelukan kayak gini gak apa-apa Cuy Eheil Ada apaan Apaan cuy Gak ada hape-hape Disini ada gila Ini gak ada hape-hape sumpah Gak ada hape-hape Gak ada hape Gak ada hape Cuy Allah Hehehe Hehehe Kucuma beneran Gak ada apa-apa Beneran Oh itu rumpah-lumpah Cuy Ini kayak pahan gitu Ini semua rempah-rempah Yang dari jaman dulu lagi-lagi gue bilangnya Inilah yang diperebutkan orang asing dari Indonesia Sebegitu suburnya tanah Indonesia yang akhirnya diperebutkan oleh Blah! Cuy malas nih konten begini nih Serem loh Tadinya awalnya sejarah kita Tau sejarah Selama kita berpegangan seperti ini gak ada masalah Tapi lu nakutin gue mulu Cuy ini the room of the reception Udah cuy jangan kentang cuy Ini ada lagi cuy satu ruangan lagi tanggung Cuy cuy jangan kentang Ganti kalian Oh no Oh no Oh no 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 Oh no 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 Oh ini pas banget Tampangnya ada disitu Tidak 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 dengan pemandangan yang luar biasa dan terima kasih buat Mas Firman yang sudah bantu kita seharian keliling dari keliling di museum bahari ini semoga kita bisa keliling-keliling lagi ngecek-cek lagi tempat-tempat yang unik yang bersejarah buat kalian karena yang unik itu bukan berarti modern yang klasik juga bisa unik dan estetik iya gak ya? sampai ketemu di next vlog jangan lupa subscribe, comment, like, and share untuk channel ini Reza Surya dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kita kalau nge-upload kalian biar langsung dapet videonya sampai ketemu di next vlog, gue Reza dan Ojay Amit Dadah Assalamualaikum